Istri Gubernur yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jabar Atalia Praratia Kamil mendaftarkan anak mungsunya Kamilia Laetitia Azahra ke SMA Negeri 3 Bandung selasa pagi. Menurut Atalia, sebenarnya dirinya sudah antri dari Senin kemarin, tapi karena mendapatkan nomor antrian 197, dirinya datang kembali ke Semantiga selasa ini. Karena baru 6 bulan menempati gedung pakuan, Atalia mencoba menggunakan jalur perpindahan orang tua atau mutasi untuk mendaftarkan anaknya tersebut. Jadi Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai untuk melaksanakan pedantaran BDB untuk anak kakak khusus saya. Yang sesungguhnya ini hari kedua ya, karena hari pertama dibatasi sampai 150, saya dapat nomor antrian 197 sehingga dilanjutkan hari ini. Dan Alhamdulillah sudah selesai menggunakan jalur untuk perpindahan orang tua. Karena memang semenjak akhir tahun lalu saya sudah pindah ke Pakuan, sehingga memang mencari sekolah yang lebih dekat dengan tempat di mana kami tinggal. Karena kesempatan anaknya untuk masuk ke sekolah tersebut tergolong kecil, Atalia pun telah menyiapkan rencana lain yaitu mendaftarkan Zahra ke sekolah swasta. Sementara itu orang tua siswa lainnya yang juga mendaftarkan anaknya ke Semantiga Bandung merasa sistem zonasi perlu diperbaiki. Menurutnya enam bulan perpindahan merupakan waktu yang terlalu singkat untuk dijadikan alasan siswa dapat mendaftar di lokasi tertentu. Berapa ini? Perintah harus lebih ini lagi ya, harus lebih melihat lagi-lagi terdepannya, untuk kota, kota betul-betul apakah itu kota mendaftar atau yang perpindahan atau keluarga itu, itu yang harus di ini, bagi sistemnya. Jangan enam bulan, kalau enam bulan kan mungkin bisa pindah seperti itu. Masa PPDB SMA sudah berlangsung dari Senin kemarin dan akan berakhir pada 22 Juni 2019.